Nah kita lanjutin lagi Tower of Fantasy nya dan ini hari kelima kita sudah bisa memainkan PvP ya Itu ada disini lalu di bagian tantangan dan ini dia Apex League dimana disini kita ada 10 persatu ya Ini gue tinggal 9 persatu apakah ini bisa terus-terusan atau yang dapat rewardnya cuma 10 kali dalam satu hari Kita langsung aja ya PvP seimbang ya oke ini dia PvP nya itu rolnya adalah seimbang ya kalian bisa lihat disini Arena tersedia dari jam 12 siang sampai jam 24 malam ya jam 12 malam berarti ya Nah ini PvP nya arena seimbang yang memungkinkan one derer itu player ya yang mungkin player untuk bersaing di level yang sama Level yang sama lalu best start juga yang sama untuk best start weapon start dan relic start Artinya lu mau sesultan sampai miliaran triliun pun di game ini bakalan setara disini Jadi gak usah apa ya takut untuk kalian yang tidak top up free player gitu ya untuk memainkan game ini Selau cuy serta saat untuk advancement dan enhancement untuk memastikan permainan berjalan adil Oke ini advancement dan enhancement ini gue udah buatkan videonya kalian bisa cek di deskripsi ya Lalu efek weapon resonant dan semuanya ini menjadi seimbang Dinonaktifkan malah ya Ini ya simulacrum treat dan efek dinonaktifkan dalam apklik Dan healing semua healing kayak si Nemesis terus Hero terus si siapa namanya Koko Itu healnya dikurangin 10% eh 50% setengah doang dan jetboard dilarang digunakan tuh Lalu pertarungan ya ini ada waktunya gitu ya ya seperti itu Kalian bisa baca-baca aja disini dan intinya kita setara Oke ini player nih namanya bukan ceng-cing-cong Oke ini player nih Ada title-nya Wah nge-lag Nge-lag coy Iya nih nge-lag coy Gigi Bulti lagi Nah Modar si ya Modar si ya Nge-lag kayaknya deh mati karena nge-lag Oke kita nge-lag dulu C'mon c'mon Bam skill 1 Skill Alright Aduh kok gak keluar skill gue Sampai jumpa 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 Sampai jumpa